Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan, boleh datang bersyukur bersama di rumah Tuhan. Dari bacaan kita, kita dituntun dalam sebuah tema Allah bergirang atasmu. Allah bergirang atasmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita yang pasti bahwa kita sudah pernah dan sering pergi menghadiri acara pernikahan. Ya baik itu acara pernikahan saudara, kerabat, ataupun kita sebagai pengundang dalam resepsi tersebut. Dan pada umumnya ketika seseorang merencanakan pernikahan, tentu keluarga dan kedua mempelai, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, mempersiapkan dengan matang. Baik itu konsumsinya, terus undangannya dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana seadanya ketika kita di pesta itu, lalu saat jamuan makan berlangsung tiba-tiba terdengar berita bahwa persediaan di belakang atau di dapur makanan dan minuman habis. Kita tentu sebagai tuan rumah mungkin bisa merasa panik, bisa juga bingung karena ini hal yang sangat memalukan. Karena seluruh perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika acara tiba, perencanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh yang menjamu undangan. Seperti itulah yang dikisahkan oleh bacaan kita dalam Yohanes 2, pasal 1 sampai ayat 11 tentang kisah perkawinan di Kanah. Tentu keluarga ini ketika mempersiapkan juga itu, pasti sudah merencanakan dengan matang. Dia sudah memikirkan berapa undangannya, bagaimana jamuannya, tempat acaranya, terus pelayan-pelayannya dan sebagainya. Dan bagi orang Yahudi, saat pesta pernikahan biasanya diselenggarakan hingga tujuh hari. Wah bisa dibayangkan, tujuh hari. Wah, sandai budan mati anggur lepas sedia. Ya begitu banyak anggur yang mesti dipersiapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika pesta berlangsung, mereka kehabisan anggur. Ini tentu di luar dugaan pemimpin pesta. Mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Sideng Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting bagi kita bahwa sehebat apapun kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mempersiapkan masa depan kita dalam perjalanan hidup. Bisa saja terjadi secara tiba-tiba sesuatu yang tidak kita duga. Ada sesuatu yang mendadak. Misalnya, dalam perjalanan di pemelong-melong yang mau direncanakan sampai masa tua kita. Tetapi, ada masalah terjadi. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu bencana? Dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Kalau kita memperhatikan bacaan kita, ketika di acara pesta, ada masalah tentang kehabisan anggur. Luar biasa sikap yang diperlihatkan oleh Maria. Ya, ketika dia mendapatkan masalah, dia datang kepada Yesus. Di tengah-tengah pesta sukacita itu anggur habis. Lalu Maria, ibu Yesus, langsung mendekati Yesus. Hadir waktu itu, langsung mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi Maria disini sangat pekah. Ketika sudah tahu, ketika sudah tahu masalah itu terjadi, dia langsung mendatangi Yesus dan dia menyampaikan mereka kehabisan anggur. Kita tidak tahu dari mana muncul berita itu. Apakah dari undangan ke undangan, akhirnya sampai ke telinga Maria. Kalau orang katakan mungkin beritanya dari mulut ke mulut, tapi saya mau mengatakan berita itu dari mulut ke telinga. Bukan dari mulut ke mulut. Jadi, berita itu bisa saja terjadi karena disampaikan oleh orang yang belum mencicipi anggur. Dia belum mengecap hidangan anggur. Tetapi sikap Maria bukan meneruskan informasi itu ke undangan lainnya. Ketika dia mendapat berita, dia tidak pergi lagi bercerita ke sana kemari. Tak puh adik anggur. Maliu melakukan tak puh akhirnya. Tetapi apa yang dia lakukan, Ia datang dan berbicara kepada Yesus. Maria tahu alamat yang tepat dan benar di kalah masalah itu datang melanda hidup. Dia datang dan berbicara kepada Yesus. Jadi kita selaku orang percaya, Mari ketika kita menghadapi masalah atau melihat sesama kita dalam masalah hidup, Bawalah dalam doa kepada Yesus. Itu yang mau disampaikan dari sikap Maria. Dan Maria setelah menyampaikan peristiwa kehabisan anggur dan mendengar jawaban Yesus. Apa kata Yesus ketika Maria sampaikan tapu anggur? Yesus katakan, Mau apakah engkau daripada aku ibu saatku belum tiba? Bapak ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Keajaiban mujizat terjadi hanya oleh kehendak Tuhan. Ketika Maria mendengar itu bahwa, Mau apakah engkau daripada aku ibu saatku belum tiba? Bukannya Maria peco, Ya kalau kita orang tua bisa saja disuatin dena, Muka oraya, Ya bisa saja begitu. Tetapi ketika Maria mendengar itu, Maria tidak bersikap memaksa agar Yesus melakukan itu. Dia tabah. Maria tidak kecewa. Sikap Maria di ayat kelima bacaan kita, Di sana kita bisa melihat bagaimana sikap orang beriman, Orang yang berjaya. Maria menyuruh pelayan-pelayan pesta itu untuk mendengarkan, Dan melakukan apa yang hendak Yesus katakan. Ketika dia sudah mendengar bahwa saatku belum tiba, Dengan iman yang sungguh, Lalu kemudian Maria datang ke pelayan-pelayan itu, Untuk menyuruh para pelayan itu, Apa yang dikatakan kepadamu, Buatlah itu. Maria percaya pada perkataan Yesus, Bahwa akan tiba waktunya Yesus bertindak untuk menolong. Ia percaya bahwa Yesus tidak akan mempermalukan, Dan membuat orang kecewa dalam hidup. Yang Yesus rindukan dari umatnya, Tidak gelisah, Tidak putus asa, Dalam menghadapi masalah itu. Tetapi yang perlu, Ialah menanti saatnya. Saatnya Tuhan, Tentu ini butuh ketekunan. Karena ketekunan di hadapan Tuhan, Akan mendatangkan sukacita atau kegirangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan itu akan memberikan jawaban kepada kita, Sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan sesuai waktu saya. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, Kita memohon kepada Tuhan, Tetapi Tuhan belum memberi, Ingat Tuhan akan menolong kita, Sesuai dengan waktunya Tuhan. Belajar hidup dengan selalu berserah kepada Tuhan, Dalam menanti pertolongan Tuhan. Jangan kita gelisah, Jangan kita putus asa, Tetapi tetap berserah diri kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita saja selaku orang tua, Ketika anak kita masih SD, Lalu kemudian datang memohon, Seandainya anak saya Ivana, Dia datang, Mak belikan saya motor. Pasti saya berpikir, Saya belikan motor sekarang, Waduh, Mencelakakan dirinya dan orang lain. Saya belum menjawab permohonannya. Ada waktunya. Apalagi Tuhan. Tuhan menjawab kerinduan kita, Sesuai dengan waktu Tuhan. Yang penting kita taat mengikuti perintah Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Mujisat terjadi karena ketaatan. Ketika tiba waktunya, Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada penuh dengan air, Dan kemudian disuruh mencedok lalu membawa pada pemimpin pesta. Seandainya kita hadir di situ lalu kita disuruh, Saya tidak tahu apakah kita akan mau. Ketika Yesus katakan isi itu tempayan, Isi dengan air, Sudah itu cedoklah bawa ke pemimpin pesta. Bisa saja kalau secara kemanusiaan kita, Banyak pertimbangan. Daku, Mimale kusina, Sengkipis sama pemimpinan pesta. Bisa saja kita berpikir seperti itu. Tetapi, pelayan-pelayan itu tidak demikian. Pelayan-pelayan melakukan sesuai dengan instruksi, Dia melakukan apa yang Yesus katakan. Dan ketika dia taat melakukan itu, Disitulah mujizat terjadi. Disitulah mujizat terjadi. Jadi dalam Yesus apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Air berubah jadi anggur. Ini karena kuasa firman yang diucapkan oleh Yesus. Mujizat nyata karena kita atan pada kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita, Mujizat itu terjadi. Cuma kita tidak tahu. Tapi yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, Kita atan, Kita dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita mengerjakan tugas kita masing-masing. Tuhan mengerjakan tugasnya. Kemudian, Mujizat itu terjadi jikalau kita mau bertindak. Mujizat itu terjadi jikalau kita mau bertindak. Kalau dalam bacaan kita tadi, Apa tindakan Maria? Sikap Maria, Ia mau bertindak. Ketika mendengar masalah kehabisan anggur, Dia bertindak. Dia menyampaikan itu kepada Yesus. Dan kehadiran Yesus di tengah-tengah pesta perkawinan di Kana Menjadi jaminan sukacita bagi Tuhan rumah dan banyak orang yang hadir. Tuhan bukan bermaksud mau mempertontonkan ketenarannya, Tetapi semata-mata keikut sertaannya dalam pergumulan kehidupan manusia. Dan dia memberi jalan keluar. Dia bertindak sebagai penyelamat. Jadi Tuhan hadir karena peduli dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Jangan ragu untuk tetap mengerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Menyandarkan diri hanya kepada Tuhan, Akan menjadikan kita hidup dalam sukacita. Hidup dalam kegirangan dan damai sejahtera. Kemudian dalam kitab Yesaya. Yesaya mau bertindak. Mujizat terjadi. Kalau kita mau bertindak. Seperti yang disaksikan oleh kitab Yesaya. Yesaya berdoa. Ini tindakan Yesaya. Yesaya mengajak umat Tuhan untuk berdoa agar Yerusalem dipulihkan. Jadi Yerusalem yang semula dilululantahkan karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sehingga menjadi reruntuhan. Lalu kemudian diubah menjadi tempat Allah menyatakan kebenaran dan keselamatan umatnya. Karena kenapa Yesaya bertindak berdoa bersama dengan umat Tuhan yang ada di sana. Sehingga dengan kehadiran Allah di Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat berkenan kepada Allah. Yerusalem menjadi sulu yang bersinar terang. Dan semua orang yang ada di sana berbalik memuji Allah. Yerusalem disimbolkan tentang seorang wanita yang didampingi suaminya. Dengan demikian relasi Allah dengan umatnya digambarkan seperti hubungan suami istri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pernikahan di Kanah yang kekurangan anggur. Yerusalem yang pernah mengalami keruntuhan. Tetapi diselamatkan oleh Allah. Dan disanalah juga terpancar kemuliaan Kristus yang mendatangkan keselamatan. Allah menciptakan kehidupan baru. Sehingga umat memiliki pengharapan. Dan mujizat terjadi karena kita mau bertindak. Oleh sebab itu mari dalam menjalani kehidupan kita. Kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Allah bergirang atas orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Amin.